Kalau kita ingin mengeluarkan jin ataupun aura negatif di dalam badan seseorang, itu sebenarnya sangat mudah. Cukup kita menggunakan bahan yang memang gampang ada di dalam tubuh kita sendiri. Al-Fatihah Al-Fatihah Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirbon, dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir batin, berkah riski, berkah panjang umur, berkah kehidupannya, berkah seluruh keluarganya. Dan kita semua tetap diberikan pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir batin. Dari segala mara bahaya, bencana, malapetaka, dan fitnah dunia walakhir. Dan kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku dan sahabatku dimanapun berada. Seperti biasa, marilah kita luangkan waktunya sejenak saja untuk bersama-sama membaca sholawat Nabi. Semoga Allah meriduhi kita semua memberikan berkah dan syafaat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad. Wa baruka ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Kama barukta ala sayyidina Ibrahim wa ala ala sayyidina Ibrahim. Fil ala ala amina inna ka hamidun majid. Saudara dan sahabatku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan sedikit kisah nyata. Jadi, berawal daripada adik saya sendiri, yang paling kecil, itu mempunyai penyakit yang aneh. Jadi sering kerasukan, sering kemasukan. Jadi sepertinya ada sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya. Kalau dia naik motor, itu seperti terasa tidak enak. Akhirnya pulang lagi ke rumah. Jadi kerja juga sudah tidak menentu. Akhirnya, adik saya saya bawa pulang dari Jakarta menuju ke rumah di Cirebon. Di situlah saya obati, saya mohon pertolongan kepada Allah, supaya diberikan kesembuhan seperti semula. Dan Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, adik saya sembuh. Waktu itu, saya mengobati adik saya sendiri, dengan sarana membaca apa yang saya peroleh daripada guru-guru saya. Dan ada satu hal yang membuat saya takjub dan terheran-heran. Karena pernah suatu ketika guru saya, almarhum guru saya, memberitahukan ke saya, kalau kita ingin mengeluarkan jin ataupun aurah negatif di dalam badan seseorang, itu sebenarnya sangat mudah. cukup kita menggunakan bahan yang memang gampang ada di dalam tubuh kita sendiri. nanti itu dibakar. Didekatkan di hidungnya yang sedang kemasukan jin atau ingin dikeluarkan jin dalam tubuhnya. Waktu itu, adik saya masuk, keluar, masuk, keluar saja. Jadi kadang kesurupan, kadang keluar, ingat, sadar. Akhirnya, saya mengikuti daripada saran guru saya dulu, saya coba. Dan ternyata, Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, dengan sarana tadi, itu keluar jinnya. Kalau saya tidak tahu jinnya keluarnya dari mana. Yang terpenting, adik saya sembuh. Dan Alhamdulillah, sekarang sudah tidak terkena hal begitu lagi. Dan pernah suatu ketika, saya ditelepon oleh teman saya dari Jakarta. Karena anaknya ini sedang kesurupan atau kemasukan jin. Nah, di sana memang ada orang pintar ataupun kiai yang membantu untuk mengeluarkannya. Tapi memang keluar. Tapi setelah mereka sudah pulang, si jin tersebut masuk lagi ke dalam badannya. Begitu terus. Akhirnya beliau disempatkan telepon saya. Dan saya bilang ke beliau, carah itu. Dan beliau melakukannya. Dan Alhamdulillah, langsung sembuh. Langsung keluar jinnya. Dan tidak mengganggu lagi. Jadi, saudara dan sahabatku semua, ini adalah suatu rahasia yang memang harus kita ketahui. Ini hal yang sepeleh, sederhana, dan juga lucu sebenarnya. setelah saya buktikan memang itu terjadi. Jin tidak kuat kalau menghisap bahan itu. Apa bahannya? Saya ceritakan saja. Harap disimak baik-baik. Ini saya mohon maaf. jadi apabila ada orang kesurupan atau kemasukan jin yang susah keluarnya, kita tinggal mencukur rambut kemaluan saja. Kalau bisa, yang laki-laki. Yang sudah berumur tidak apa-apa. Bebas. Kita cukur, rambut kemaluan, lalu kita bakar, suruh menghisap yang kena kesurupannya. Yang kemasukan jinnya suruh menghisap. Kita bakar pakai rokok tidak apa-apa. Kita bakar di barahnya, barah rokoknya. Nah, suruh dia menghisap asapnya. Nanti, insya Allah, dia akan tidak kuat. Kalau dia bilang misalkan, wah saya tidak apa-apa, itu bohong. Teruskan saja. Insya Allah, jin itu akan keluar dengan sendirinya. itulah warisan daripada orang-orang tua dulu yang memang kita sendiri tidak sadari di dalam tubuh kita ini ada yang bermanfaat. Saudara dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah meridui kita semua dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. ingat, tetap keyakinan kepada Allah. Apa yang sudah saya ceritakan itu, jangan keyakinan sama bahannya, tapi keyakinannya kepada Allah. Allah yang maha menyembuhkan. Kita ini hanyalah manusia biasa. Tidak ada keistimewaan apapun. Semua atas izin dan ridha Allah. Jadikan itu hanyalah pelantara, jembatan saja. Semua hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menentukan dan maha mengabulkan. Saudara dan sahabatku semua, saya akhiri saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga Allah memberikan ridha dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka Allahuma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfirukah wa altubu ilaik Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!